Intro Di dunia ini ada dua keputusan terpenting dalam hidup manusia Ingat baik-baik ya Keputusan terpenting pertama adalah Bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita Itu bukan sekedar beragama Kristen Anda harus punya pengalaman pribadi Ketemu Tuhan dan mengalami pertobatan Itu yang pertama keputusan terpenting Tapi keputusan terpenting kedua dalam hidup ini setelah yang pertama tadi adalah soal jodoh Kalau salah memilih jodoh Maka yang terjadi adalah Bisa membawa kepada kehidupan yang datang kepada neraka dan kuasa kegelapan Penting sekali jodoh ini Didoakan secara khusus Dipertimbangkan masak-masak Buat saya secara pribadi Lebih baik terlambat menikah Tapi dapat pasangan yang tepat Daripada tergesa-gesa Tapi pasangannya salah Nah Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Apakah jodoh itu kedaulatan Tuhan Atau keputusan kita Ya kan Ini yang seringkali dipertanyakan Saudaraku jodoh itu Mengandung dua unsur ini juga Memang Ada satu sisi bisa langsung kedaulatan Tuhan dinyatakan Tapi juga di sisi lain Butuh saudaraku Apa yang disebut dengan keputusan kita Ya Kalau kita lihat di Alkitab Ada contoh dalam kejadian 24 Bagaimana Isaac bisa ketemu ribkah Dan itu terjadi saudaraku ketika Eliezer utusan daripada Abraham Minta tanda dari Tuhan Tuhan Kalau nanti ada seorang wanita Yang mau kasih saya minum Dan juga onta-onta yang bersama dengan saya ini Maka biarlah wanita itu yang menjadi jodoh Daripada Tuhan Anak daripada Tuanku Benar saudaraku Datanglah ribkah Dan kemudian ribkah Saudaraku Ngasih minum Bahkan ngasih minum onta-ontanya Anda harus tahu loh Satu onta Minumnya itu bisa lebih 10 liter Anda bisa bayangkan Dia harus menimpa air berkali-kali Dan inilah disebut dengan Kedaulatan Tuhan Tapi tidak semua Ya Saya dengan istri saya ini Jatuh cinta bukan pada pandangan pertama Kita sudah biasa berteman Kita pelayanan sama-sama di kota Surabaya Di bawah pembinaan Pak Timur Terus Arifin waktu itu Di Surabaya Presenter Saya gak ada rasa apa-apa dengan dia Ya Jadi hati-hati dengan orang-orang di sekitarmu ya Ah gue gak mau sama dia Hei belum tentu Itu yang saya alami Ketika teman-teman Eh Roni lu jadinya sama si Nancy aja Saya bilang Aduh anak kecil Kami beda 8 tahun Saudaraku dikasih Tuhan Jadi Lalu gimana Sampai satu hari Sebelumnya Saya ini Ya walaupun pendek kecil gini Ya cukup laku juga lah Ya Orang Surabaya bilang Cili are Isadu aneh Gitu ya Ya sudah gak ngerti Jadi Tapi begitu saya bertobat Saya berdoa untuk teman hidup Gitu ya Kalau dulu ketemu cewek gitu Mata-ketung mata Kita bisa tahu kan ada gelombang tertentu yang dikirimkan Ada sinyal di respon Ah gak lama saya tembak Dor Dor Lalu jadian Tapi begitu saya bertobat Saya berubah Saya berdoa Sungguh-sungguh Tuhan saya sudah bertobat nih Itu 87 Tahu 87 Jadi Beberapa kali belum lahir ya Oke Lalu saya dengan dia Biasanya Kalau yang dulu-dulu Saya doakan Ini walaupun sudah bertobat ya Kan tetap saya bisa jatuh cinta kan Kan aku lagi-lagi normal pak Aku masih bisa Lihat ya Alaman jenis Ah ini dia gitu ya Saya doakan Semakin saya doakan Semakin perasa menurun Ah saya tahu bukan dari Tuhan Eh ketemu teman sepelayanan Wah suaranya bagus Cantik Penuh roh kudus Rohani Wah saya bilang Kriterianya ada di Alkitab Semakin saya doakan Eh semakin perasa menurun Saya tahu bukan dari Tuhan Hingga saya berjumpa dengan dia Satu hari Singkat cerita saudaraku Semakin saya doakan Semakin mengebu Duer 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 Saya tahu dari Tuhan Sampai satu hari Saya berlutut berdoa Saya bilang gini Tuhan Yesus Berlutut di tempat tidur saya Di kota Surabaya Aku jatuh cinta sama Nancy Karena semakin mengebu-gebu Tahu-tahu ada suara Di batin saya berkata begini Roni Dialah yang akan menjadi Istrimu Tapi gak semua Seperti itu Itu kedaulatan Tuhan Tapi ada berikutnya Harus ada yang disebut Keputusan kita sendiri Gak selamanya Tuhan bicara Hai hambaku Lari kalian Gak selalu begitu Kadang-kadang memang Memang butuh keputusan kita Karena ada standar-standar Ketentuan firman yang sesuai Hati kita serak Orang tua Gandung kita serak Orang tua rohani kita serak Semakin kita mengebu dalam Tuhan Karena sama dengan Serak Nah itu kita memutuskan Iya Itu betul Butuh pertimbangan seperti itu Nah Jadi Boleh gak kalau sekarang kita ini Minta sama Tuhan Tuhan aku pengen Pria yang aku nikahin nanti adalah seperti ini Ini itu Boleh gak Boleh dong Ya kan Boleh Tuhan sangat menghargai selera kita Bukankah kita berkata Mintalah Maka kamu akan diberi Getuklah Maka kamu akan dibukakan Carilah Maka kamu akan mendapatkannya Tolong sini sayang Ceritakan bagaimana kamu Berdoa kepada Tuhan Laki-laki akan menjadi suamimu Ini dia Tadi dia khotbah yang jam berapa tadi Jam 10 dan jam 12 Sekarang saya ajak Apa Duet Silahkan Jadi karena firman Tuhan bilang Mintalah Dan Kita Tuhan itu menghargai Keinginan kita Dan kalau kita minta sama Tuhan Kita ngomong yang detail Gak apa-apa Gitu ya Jadi Ini saya ya Bapak Ibu Tiap orang pasti punya idealisme Berbeda-beda Tapi bukan berarti harus seperti itu ya Dan kemudian Tiap orang juga punya kriteria Berbeda-beda Saya Buat saya pribadi Saya itu bilang gini sama Tuhan Tuhan Aku kepingin yang jadi jodohku itu nanti Pastinya Saya memang kepingin yang jadi jodoh saya itu nanti melayani Tuhan sepenuh waktu Dari awal Memang saya kepingin itu Pendeta yang melayani sepenuh waktu Yang pasti penuh roh kudus Saya suka cowok yang rame Yang heboh gitu Saya gak suka cowok yang cool Biasanya kan kalau cewek zaman sekarang suka yang cool Dikejar-kejar Oh gitu rame Saya gak suka Saya justru suka cowok yang rame Jadi pada waktu saya ketemu dia di Surabaya Presenter itu Suaranya pak Menggelegar Wah Sebentar disana Sebentar disana Sebentar disana Itu saya suka Buat saya itu yang cool gitu loh Kemudian Saya suka cowok yang bedanya 8 tahun Jadi dari beberapa cowok yang ngapel-ngapel itu Setahun Dua tahun Lima tahun Oh enggak Satu-satunya cowok yang beda 8 tahun Nah kemudian cowok yang suka anak kecil Cowok yang harus bisa bermain musik Terus kemudian Kalau yang ini jangan diketawain ya Ini idealisme saya Yang bisa setir mobil Dan harus bisa berenang Karena bagi saya Kalau cowok gak bisa setir mobil Aduh jangan suka cewek deh Kayak gitu Jangan nembak cewek Nah kemudian Dari semuanya cowok itu Ternyata Tuhan tuh baik Semua yang saya rindukan Ada pada dia Jadi Anak-anak muda Gak apa-apa Minta lah Kasih tau sama Tuhan Tuhan aku yang kepengen yang gini-gini Tuhan menghargai kerinduan kalian Cuman akhirnya Bapak ibu Anton Sama ibu anak saya Tiga-tiganya Protes sama saya Dia bilang gini Papa mama Kenapa sih mama tuh Kurang mintanya sama Tuhan Semua dikasih sama Tuhan Mama kurang sih satu Coba mama ingat Pasti Tuhan kasih juga Emang apa Mama lupa Minta yang tinggi Jadi akhirnya Dapat yang Imut-imut Oke Jadi gak apa-apa ya Minta ya Aha Bawa dalam doa Soal teman hidup itu Gak kayak Ngitung kancing Anton Johnny Robert Kan begitu Kamu harus berdoa Oke Next Nah Ini sudah ya Kita sudah Nah Sekarang saya akan sharingkan Sekarang yang cewek-cewek Tapi ini juga buat para Ano loh Para suami istri yang hadir disini Ini The original purpose Why God created male and female Tapi saya sebelum jelaskan ini Tuhan ingatkan saya tentang Matis 22 E39 Kurang lebih begini Kan setelah Tuhan bilang Kasih Tuhan Allahmu Dengan segerap hatimu Kekuatanmu Akal dibudimu Segerap jiwamu Betul gak Itu hukum yang pertama Dan yang terutama Lalu hukum yang kedua Tuhan bilang apa Kasihlah Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Dengar saudara Dengar saudara yang belum menikah Dan yang sudah menikah Tuhan bilang begini Kasihlah sesamamu Seperti dirimu sendiri Artinya begini Before you love others You have to love yourself Sebelum kamu mencintai orang lain Belajar lebih dulu Mencintai dirimu sendiri Sebelum kamu tidak pernah bisa Menerima dirimu sendiri Kamu tidak pernah bisa Mencintai dirimu sendiri Kamu akan kesulitan Di dalam mencintai orang lain Karena kamu tetap merasa Ada yang kurang dengan dirimu Sebelum kamu bisa berdamai Dengan orang lain Berdamailah dengan dirimu sendiri Sebelum kamu bisa terima Sebelum kamu adanya Sebelum kamu bisa berdamai dengan dirimu Apa adanya Pasti kalau kamu hubungan dengan orang lain Kamu akan ketemu masalah Masalahnya bukan dari dia Masalahnya kamu belum selesai dengan dirimu sendiri Makanya Yesus bilang begini Kalau Matthew 22 dan 39 I love you Because I love me Kalau kamu masih minder Dengan keberadaanmu Terus kamu membangun hubungan dengan orang lain Pasti banyak masalah Karena kamu belum berdamai dengan dirimu Saya pernah alami Jadi waktu SMP Ketinggian saya Pak Anton 158 cm Ketika saya SMA Tetap 158 cm Dan ketika saya kuliah Tetap 158 cm Saya sudah mencoba berbagai hal Dengan memakai alat peninggi badan Termasuk ortopedi Yang digantung di pintu itu Kusen pintu Dan saya tarik di leher gini Tiap hari saya latihan Dengan asumsi berpikir Paling tidak 20 cm Naik ke atas Dan gagal Saya pakai alat berikutnya Yang dipasang Di bawah telapak kaki Dengan getaran Seperti arus listrik Yang pakai baterai Jadi saya pakai tiap hari Itu janji di brosurnya Minimal 20 cm Karena ruas tulang belakang ada 20 cm Saya bisa bertumbuh Sampai 20 cm Tidak ada pertumbuhan ke atas Lebih cenderung ke samping You know what happened Saya tidak bisa terima diri saya Saya bisa ceria di depan orang Tapi saya tidak sembuh Saya belum Aku ini ada yang kurang Kalau saya berjalan dengan cewek yang lebih tinggi dari saya Ceweknya suka Ceweknya gak apa-apa Saya yang rasa gak enak Seperti yang kurang Seperti memubah cara berjalan Supaya kelihatan sama Dengar saudara Ini masalahnya banyak orang muda Dan banyak suami istri yang suka berantem Anda berurusan Seringkali masalahnya Bukan karena pasanganmu Tapi kamu belum selesai dengan dirimu Makanya Yesus bilang Kasih sesamamu Seperti dirimu sendiri Artinya Sebelum kamu mencintai orang Kamu mesti belajar mencintai dirimu Aku mencintai mu Karena aku mencintai diriku Terima keadaanmu apa adanya Begitu saya bertobat Saya baca Alkitab Saya ketemukan ayat-ayat 1 Petrus 2 ayat 9-10 Kamulah bangsa yang terpilih Imamat rajani Bangsa kudus Umat kepunyaan Tuhan sendiri Saya lihat sendiri Aku bangsa terpilih Saya berdepan kaca Saya berkata Roni kamu bangsa yang terpilih Kamu dipilih oleh Tuhan Kamu umat kepunyaan Tuhan Saya lihat saudaraku di depan kaca Karena saya seorang pemasmur Alkitab berkata Yonah 4 ayat 24 Barang siapa menyembah Bapak Bapak mencari penyembah-penyembah yang demikian Aku dicari oleh Tuhan Raja di atas segala raja Saya perkatakan tentang diri saya Saya berharga di mata Tuhan Saya bisik mata Tuhan Dan ketika itu Saya sembuh dari rasa minder saya Dan saya bersyukur untuk tubuh mungil ini Saya punya teman-teman misionaris Orang-orang Amerika Gede-gede Saudaraku Saya cuma segininya Tapi sekarang jalan sama mereka Jadi gini What's up man Jalan Kenapa saudaraku? Karena sembuh Dulu saya SMA Pak Sepatu saya Saya sumpeli kapas lebih tinggi Supaya lumayan lebih tinggi lagi Tapi sekarang saya sembuh Kesembuhan Penerimaan akan dirimu Itu akan menolong kamu Dalam membangun hubungan Dengan orang lain Suami istri yang disini Dengar baik-baiknya Kenapa kamu sering berantem? Cek dulu Sudahkah kamu selesai Dengan dirimu? Bersyukur saudaraku Untuk hidung yang pesek Seperti ini orang Indonesia Kita memang gak sama Seperti bule yang mancung ke depan Yang penting Lobang hidungnya menghadap ke bawah Bayangkan lobang hidungmu Menghadap ke atas semuanya Kamu kesulitan di musim hujan Apalagi ke gereja Pakai motor pas hujan Sampai di parkiran Tumbuh dua pohon kecil-kecil Saudaraku Amen F Halo Bersyukulah Para Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya Untuk selamanya Kasih senyai dong Bersyukur Bersyukulah Para Tuhan Sebab ia baik Bahwasannya Selamanya Kasih setianya Wah Haleluya Yang kulit hitam Tenang aja Tuhan Kenapa aku kulit hitam? Aku Kalau lampu mati Cuma kelihatan gigiku Tuhan aku Kenapa terlalu putih? Ketika aku minum kopi Kelihatan alirannya di leher Kenapa aku sipit Tuhan? Antara tertawa dan tidur Ada bedanya Saya cuma bilang sama saudara Bersyukur saja Kenapa orang sering operasi plastik? Ayo coba Kenapa orang sering operasi plastik? Karena dia belum selesai dengan dirinya Kalau dia selesai dengan dirinya Bahwa dia dicintai Tuhan Dihargai oleh Tuhan Biji mata Tuhan Bangsa yang terpilih Anda akan merdeka dari segala minder Dan mulailah Anda bangun hubungan dengan orang lain Oke orang muda? Kita lanjutkan Jadi sekarang buat yang pria Tolong yang gadis-gadis Ataupun yang ibu-ibu rumah tangga Ini Seharusnya suamimu harus jadi seperti ini Back to the original purpose Yang wanita sedang berdoa Bergumul tentang teman hidup Temukan pria-pria yang memenuhi kriteria seperti ini Sejak awal manusia diciptakan Alkitab berkata Kejadian 2 ayat 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu Dan menempatkannya dalam taman Eden Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia Semua pohon dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Itu janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari kau memakannya Pastilah engkau mati Ingat Tuhan ciptakanlah kuluk pertama manusia itu Laki-laki Bukan perempuan Laki-laki Jadi kalau ingin lihat laki-laki sejati yang Tuhan mau Juga suami yang terbaik adalah yang pertama Pastikan bahwa dia tinggal di taman Eden Arti Eden adalah The spot of the presence of God The place of the presence of God Tempat hadirat Tuhan Temukan pria yang tinggal dan bergaul dalam hadirat Tuhan Yang connected with God Terhubung dengan Tuhan kehidupannya setiap hari Suami-suami Jadilah suami yang terhubung dengan Tuhan tiap hari Kalau tidak kamu tidak akan pernah maksimal Kalau kamu cuma terhubung dengan Tuhan pas kebaktian seperti ini Dan Senin selasa Rebu Kemis Anda tidak terhubung lagi Anda tidak akan pernah jadi suami yang maksimal Percayalah saya So ini original purpose Tuhan tetapkan sejak awal Seharusnya diikuti oleh semua pria Dan nanti ada yang wanita Tadi saya siarkan di dalam ibadah yang ke jam 5 Anda tahu angka 007? 007? Apa itu? James Bond Ya James Bond Buat Dunia perfelemen Inggris maupun Hollywood Menghasilkan keuntungan triliunan rupiah Sekali tayang Maksudnya tayang di Amerika maupun di seluruh dunia Tetapi buat dunia penerbangan Korea Selatan Angka 007 adalah angka memilukan Karena 1 September tahun 1983 Sebuah penerbangan komersial Yaitu Korean Air Berangkat dari JFK New York Pulang ke Seoul Lewat Inggris di Alaska Setelah ganti kru di Alaska Mereka lanjutkan perjalanan menuju ke Seoul Dan Waktu itu tidak ada Global Positioning Satellite GPS Yang ada adalah Sistem navigasinya koordinat Pilot harus metati titik-titik koordinat Entah kenapa pilotnya hari itu Sejak berangkat saudaraku Tidak taat sistem navigasinya Hanya beberapa derajat saja selisihnya Tapi kalau ditarik garis panjang Ribuan kilometer dan delapan jam lebih Maka akan terjadi apa disebut dengan deviasi Anda bisa membayangkan Distraction Deviasi Seharusnya ke Seoul Korea Selatan Mereka sekarang terbang tepat di atas laut Okas zona militer Uni Soviet waktu itu Dan Uni Soviet waktu itu belum terpecah Dan dulu sih Saudaraku Uni Soviet itu Ya Rusia ya Ukrania itu jadi satu Sekarang mereka sudah terpecahkan di perang Uni Soviet saingan Amerika Serikat waktu itu Tanpa babibu ditangkap oleh layar mereka Bahwa itu pesawat musuh mata-mata Dikirimnya pesawat Sukhoi Bam Dan pesawat itu tanpa babibu Disini rudal saudaraku meledak di udara 240 penumpang meninggal Ditambah 30 kru meninggal dunia Gara-gara pilot tidak taat sistem navigasinya Dengar saudara Pria wanita yang hadir disini Supaya kamu maksimal Supaya kamu bisa berdaya guna Berbuat lebat Kamu bahagia Kamu mendapatkan hal yang Tuhan janjikan dalam hidupmu Ikuti sistem koordinat Kembali lagi kepada sistem awal Yang Tuhan tetapkan Yang pertama Setiap pria harus yakin Kamu terhubung dengan hadirat Tuhan Di luar itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa Percayalah Kamu boleh ganteng Kamu boleh kaya Tapi kalau kamu tidak terhubung dengan Tuhan Selamat malam Tahun 91 Saya belum menikah dengan dia Kita masih pacaran Dan sampai sekarang terus pacaran Tolong suami istri Berhatikannya Bagi kamu yang sudah menikah Kita harus kenal dengan PSKP Apa itu PSKP? Pacaran sepanjang kehidupan pernikahan Dan dengar ya Waktu masih pacaran Kamu boleh menemukan alasan untuk mencintai dia Kenapa sih kamu kok Sayang sama aku Kamu orangnya pengertian Itu alasan pak Itu syarat Kenapa kamu kok mau sama aku sih Kamu orangnya cool banget Itu alasan Tapi begitu pemberkatan nikah Kamu tidak boleh menemukan alasan lagi Sebab level cintamu Level kasih tanpa alasan Kasih agape tanpa syarat Kan gak boleh bercerai Jadi kalau dia tanya sama saya I'm sorry babe I cannot Find the reason why I love you Because I love you Without any reason Suami istri Cintai dia Apa adanya Cintai pasanganmu Tanpa syarat Tanpa alasan Katakan hai istri kepada suamimu Still loving you Oke Ya Itu syarat pertama buat pria Syarat kedua Dikatakan disini di Tantaman Edut Untuk mengusahakan Nah Tolong ya cewek-cewek yang belum menikah Carilah cowok yang sudah bekerja Ini mengusahakan Kata mengusahakan ini Ini kerja Jangan cari Laki-laki Secara aku Bikin malu dong Misalnya ada cowok datang Kepapa mamanya Pah ma Kenapa Entah duit Buat apa Raktir cewek gue Malu Kerja Jadi maksud saya Dengar saya Ini ekstrim Tapi ini yang kebenaran Kalau kamu belum kerja Kamu belum cukup Keterampilan cukup umur Jangan pernah pacaran Bangun Pertemanan Itu jauh lebih baik Dan bukan TTM tentunya Teman tapi mesra Berteman aja Sampai satu waktu Saya ajarin anak-anak saya Khususnya yang gadis-gadis Nanti pacaran sekali saja Baru ketemu Itu suamimu Kenapa Mamamu telah memulainya Dia gak pernah pacaran pak Banyak cowok suka Tapi dia gak pernah memutuskan dia Kecuali sama yang kecil Mumil ini Sekali pacaran Menikah Anak saya nomor dua Udah menikah Di Amerika Dan dia dapat Orang Amerika yang Orang Indonesia Tapi kelahiran Amerika Bawa dalam doa Katakan Amen Oke Harus kerja Kamu harus punya Fighting spirit Itu ya Jadi kalau belum kerja Udah gak usah mikir pacaran Karena Tuhan ngomong ini Rupanya Sebelum Hawa Kerja itu Jauh lebih asik Daripada ngurusin Hawa Seharusnya Makanya dapatkan dulu Pekerjaan Oke Yang berikutnya Memelihara Kata memelihara ini Ada dua pengertian Bukan cuma To keep Tapi juga To cultivate Dalam bahasa Inggris Memelihara itu Menjaga Ya Melindungi pasanganmu Nah Ya Kalau ada Cowok gangguin Kita harus tampil gini Eh Bini gue Lu jangan macam-macam Bini gue Nah itu pria Saudaraku ya Tapi di rumah Saudara tetap Hormati dia Jangan dini Banyak suami-suami Tapi saya bilang tadi Kutub Tara ya Disini gak ya Dia bisa belain istrinya Di depan orang Tapi begitu sampai di rumah Dikasari istrinya Dengan perkataan Lu tau gak Kenapa lu digoda sama orang Lu tau tuh pakein lu Lu kayak apa tuh Saudaraku Berapa banyak ibu-ibu Tawar cintanya Karena suaminya Perkatanya kasar Halo para suami Jangan kasari pasanganmu Selain kamu melindungi Fisiknya Lindungi perasaan istrimu Lindungi perasaan kekasihmu Cowok-cewek yang pacaran Lindungi perasaan Saudaraku Dikasih Tuhan Kamu harus lindungi Wanita Tapi juga lindungi Perasaannya Tapi kata To keep it Juga berarti To cultivate Menumbuh kembangkan Para pria Tugas laki-laki Menumbuh kembangkan Pasanganmu Kalau ada cowok Pacaran sama kamu Tolong cewek-cewek yang belum nikah Sedih-sedih Lu gak boleh gini ya Gak boleh gini ya Kamu kan sekarang pacaran sama aku Kamu milikku Kamu gak boleh ini Pecap cowok itu Seharusnya dia dorong kita Seorang suami juga begitu Seorang suami harus kembangkan talenta istrimu Potensi istrimu harus dikembangkan Itu tugas laki-laki Sejak Pertama Tuhan ciptakan kita Waktu saya Menikahi dia Tahun 92 30 tahun lalu Dia bilang sama saya Kita Saya merintis gereja di Mataram Pulau Lombok Sayang Kamu kan gembala pendeta Please Dia bilang sama saya Jangan pernah aku panggil ke mimbar Biarkan aku berusaha dengan anak-anak sekolah minggu Karena dia gak suka tampil Justru saya jatuh cinta sama dia karena gitu Saya suka kemana-mana Ketemu dia kok Apa Keibuan Terus Lembut Kalem Oh Orang menadu bilang Malele Jo Akhirnya saudaraku Ya oke Sampai satu hari Seorang hamba Tuhan dari Singapura Dia orang India Dia bernubuat untuk istri saya Dia bilang gini Kamu bukan cuma istri gembalan Kamu akan mengajar Kamu akan berkotbah Tuhan akan pakai kamu luar biasa Saya aminkan semuanya Dan apa yang saya lakukan Tugas pria adalah menumbuh kembangkan pasangannya Yang saya lakukan Saya belikan buku-buku rohani Saya bilang Baca ya sayang Saya ajak dia Kursus-kursus tertentu Untuk mengembangkan keterampilannya Dan saya ajak dia ikut seminar-seminar Saya percayakan pelayanan kecil-kecil dulu pak Hari ini saya bersaksi buat saudara Dia udah dikotbah Bahkan dia kotbah sampai ke luar negeri Kenapa saudaraku Tugas suami menumbuh kembangkan pasangannya Istrimu pasti hebat Temukan dan gali Semua yang hebat yang ada dalam dirinya Lalu kemudian yang berikutnya Baru kemudian Tarik pertama tadi Dia harus tinggal terhubung dengan Tuhan Yang kedua Rajin kerja Yang ketiga Laki-laki harus bisa menjaga Melindungi Perempuan Bukan cuma badannya Tapi hatinya Perasaannya Yang keempat Tumbuh kembangkan dia Potensinya menjadi maksimal Yang kelima Laki-laki yang harus jadi suami Adalah tipe yang berikutnya Dikatakan Allah memberi perintah Artinya berfirman Firman Tuhan Kali pertama datang pada manusia Bukan pada perempuan Tapi laki-laki Artinya Laki-laki Harus bergaul Dengan firman Tuhan Bapak-bapak Kamu boleh saja punya Japatan bagus di kantormu Kamu boleh saja punya Gaji yang hebat Tapi kalau kamu tidak hidup Dalam firman Sudahlah Orang ampun bilang Pocay Gak ada artinya Sebelum kamu mengerti Menghidupi firman Dalam kehidupanmu The more you know The word of God The more you can teach Your children The less you know you The word of God The less you can teach Your children Semakin anda tahu firman Tuhan Anda bisa mengajar Anak-anak anda lebih lagi Tapi kalau anda tidak tahu Firman Tuhan Anda tidak bisa mengajar Apa-apa kepada Anak-anak saudara Tentang kebenaran Children see Children do Anak-anak melihat Anak-anak melakukan Kalau papanya bertekun Dalam firman Anak-anak melihat Dan melihat contoh praktis Anak-anak akan tumbuh Takut akan Tuhan Dan luar biasa Standar buat yang wanita Adam Adalah single yang komplit Disebut komplit Itu karena sudah punya Lima-limanya tadi Syarat pria tadi ya Paham ya Single komplit Kalau sudah komplit Dengar para pria Yang belum menikah Baru Tuhan berihawah Tuhan bilang gini Kejadian 2 ayat 18 It's not good for men To be alone Gak baik Laki-laki sendirian Kalau kamu gak punya Lima syarat ini Dengar yang laki-laki Yang belum menikah Kalau kamu gak punya Lima kriteria dari Tuhan ini Tuhan pasti ngomong Sama kamu gini It is good for you To be alone Memang sebaiknya Kamu sendirian Kalau kamu paksa pacaran Kamu akan menyusahkan Pasanganmu Kalau kamu paksa Kamu menikah Pasanganmu akan menderita Bagaimana dengan Wanita yang Tuhan inginkan Mari kita lihat Jadi pertama Wanita harus bagaimana sih Sejak awal Tuhan ciptakan Koordinat awal adalah Penolong A helper Penolong pak Bukan penodong Bukan penggarong Bukan Penggonggong Tapi begini Saudara kum Penolong yang dimaksud Seorang wanita ini Bukan ngangkat barang Tapi menolong Suamimu Menolong laki-laki Supaya laki-laki itu Bisa melakukan Lima hal tadi Tolonglah suamimu Supaya suamimu Bisa satu Hidup terkoneksi Dengan hadirat Tuhan Tolonglah suamimu Supaya dua Rajin kerja Tolonglah suamimu Yang ketiga Supaya dia bisa Melindungi kamu Tolonglah suamimu Supaya dia bisa Menumbuh kembangkanmu Tolonglah suamimu Supaya suamimu Bisa cinta firman Tuhan Itu maksud penolong Yang berikutnya Terhubung dengan hadirat Tuhan Kok bisa Karena ternyata Hawa juga Diciptakan Dan ditempatkan di Taman Eden Jadi carilah wanita Yang terhubung dengan Tuhan Makanya Saudaraku Tuhan ingin yang seiman Sepadan Dua-duanya mesti terkoneksi Dengan hadirat Tuhan Dan yang ketiga Buat wanita Multiplikasi Hanya perempuan Yang bisa multiplikasi Haleluya Karena hanya perempuan Yang bisa melahirkan Mana pria Bisa melahirkan Orang bisa transgender Orang bisa operasi Ganti kelamin Tapi gak akan pernah Bisa melahirkan Itu film Hollywood Si Arnold itu kan pernah jadi Perempuan terus Hamil Itu gak pernah Namanya film Hollywood Perempuan itu punya Kemampuan Multiplikasi hebat Jangan remehkan wanita Lihat ini ya If you give one word To your spouse You will receive back from her One sentence If you give to her one sentence You will receive back from her One paragraph If you give to her one paragraph You will receive back from her One book If you give to her one book You will receive back from her One book store But If you give to her A house You will receive back from her A home Bilang sama suami Beliin rumah Beliin rumah Beliin rumah Dia punya kemampuan Buntiplikasi Sebab itu bersyukurlah Jaga baik-baik pasangan saudara Teman pewaris Takta kasih karunian Saya bilang sama dia Sayang Aku gak bisa hidup Tanpa engkau Aku mencintaimu Aku membutuhkanmu Perkataan membutuhkan Itu penting Dikeluarkan oleh suami Kepada istrinya Aku butuh kamu Karena aku gak bisa sendirian Perhatikan Bisa jadi orang-orang itu Di sekitarmu Di komunitasmu Bisa jadi Masih menunggu Tuhan belum berbicara sesuatu Gak apa-apa Jalani hidupmu Ya Tapi gimana Saya tunjukkan 7 alasan salah menikah Secara cepat ya Pertama Usia Aduh udah 30 lebih Kok gak ada yang datang Aduh manusia Ada dulu kan ini Baru 20 tahun Ada cowok datang Siapa lo 20 tahun Begitu 27 tahun Siapa ya 35 Siapa aja deh Jangan Jangan Oke Terus ada desakan orang tua Hati-hati orang tua disini Jangan anakmu Kapan Papa mama kepingin dendong cucu Jangan Desa anakmu Oke Jangan bangun Suatu kondisi mental Illness buat dia Lalu Melenggerikan diri Karena di rumah Papa mama berantap terus Gue gak tahan di rumah Atau gue gak tahan di pekerjaan Gue bos Aduh Jahat banget Kini-kini Lari Kenyataan Menikah aja Awas Itu bukan alasannya benar Untuk menikah Pelarian dari patah hati Ya ingat ya Jangan karena patah hati Lalu Ya sudah Aku harus selesai dari keadaan ini Lalu anda cepat-cepat buat keputusan Menikah dengan orang yang lain Bala dalam doa Ya Kasian Ada gitu Kasiannya umurnya sudah bertambah Kasiannya Kasian kemana-mana lontang lantung sendirian Kasian Lama-lama kamu dilakukan orang Kasian dan lu gapok Atau lagi Sudah hubungan seks Aduh Aduh Kita udah terlanjur sayang Ya udah gimana Ya udah kamu yang ambil ke gadisanku Lu mesti tanggung jawab Aku gak mau Gimana Aku ntar gini Aku kalau ketemu cowok lagi Menikah Hati-hati Makanya gadis-gadis ini Sudahlah Jangan percaya sama laki-laki itu Sekalipun dia bahasa roh Sekalipun dia sudah kotba Mimpin pujian Singer Main musik Sekalipun Jangan percaya sama dia Kalau dia bilang Sayang itu bukti cintaku Kalau gak percaya Belalah dadaku Pergi ke dapur Hai cewek Ambil pisau Datang pada katakan Ngapain Aku belah dadamu Dia pasti berkata Ilustrasi Udah jangan percaya Oke Kalau dia cinta kamu Dia hormati kau Satu kali kami sadarkan kebenaran Ketika kami pacaran Kami putuskan Kita pacaran benar Dan yang terakhir Udah kandung hamil Belum tentu Memang yang rugi yang perempuan Orang selalu berpikir cepat Kalau hamil Nikah saja Belum tentu Lebih baik kamu Pelihara anak itu sendiri Daripada kamu Paksakan menikah dengan dia Ternyata dia pria Yang hanya mencintai mu Karena fisik mu Karena seks Atau banyak hal Kamu akan menderita Memasuki pernikahan Dengan pasangan yang salah So lebih baik Counseling Dilayani baik-baik Untuk bisa utuh Terima keadaan bayi itu Dan bertumbuh Demikan rupa Ditegukan hatinya Memelihara anaknya sendiri Makanya perempuan Sudah Joe Eh sudah Joe Sudahlah So bagaimana kita tahu Itu bukan dari Tuhan Atau dari Tuhan Satu Harus standarnya Sesuai firman Tuhan Kembali yang tadi ya Lima hal tentang laki-laki Tiga hal tentang perempuan Yang berikutnya Hubungan kalian itu Membuat kalian semakin Mendekat pada Yesus Sejak deket sama dia Membangun hubungan sama dia Kepada Tuhan Kepada Tuhan kita semakin Bergairah Kita semakin Giat melayani Tanda-tanda telah nyata Baru Orang tua Jasmani Atau orang tua rohani Setuju dan mendukung Lalu kemudian Batin kita sendiri Berkata S R E G Serk Selamat malam Tuhan memberkati anda semuanya Bagus Tak Kepala 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 Isra Kepala Kepala R Kepala Kepala Signat Kepala S